Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata Kabar gembira, mudah-mudahan gue dengar Sehat ya, amin Hari ini gue punya sebuah project bro Dan masih di tempat yang sama ya, tapi masih sedikit buluk bro Hari ini projectnya gak banyak ya bro Karena udah habis kayaknya ya, habis duit lebarannya Oke, jumpa lagi dengan gue, gondrong dari SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patacil, Duktanggerang Oke, yang tak lupa gue kabarkan untuk WA gue ya, masih tetap sama bro Walaupun di beberapa hari kemarin sempat mati ya Di 08 15 13 94 37 98 Oke lanjut ke proses atau project aja ya Jadi hari ini gue lagi proses untuk KJ ya bro dari Kawasaki Motor ini cukup langka dan tahun berapa gue juga gak tau dan gak paham Tapi tenang aja di belakang gue sudah ada owner nya Kita tanya-tanya sedikit ya dan dia juga punya channel Oke, mari berbagi tentang otomotif Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah pengetahuan Oke, inilah situasi untuk hari ini, di tanggal ini, dan di bulan ini, serta di tahun ini Gak gue mau sebutin satu persatunya bro Yang jelas ada 3 unit untuk di depannya dan sudah ada beberapa yang menunggu dan antrian Wow Dan ini ya, ada beberapa orang-orang yang buluk-buluk ini ya Gantengnya mendingan gue bro, kalau mau naksir gue aja Tapi tenang aja, mereka ini bos-bos gue ya Oke, jadi dia dateng kali ini bawa KJ nya ini Bro Sehat bro Motor mana? Motor lo? Itu? Ngaku-ngaku Bawa BPKB SNK gak? Bawa Bawa, yakin? Tapi gak dikeluarin aja Oh, gak dikeluarin Oke, diapain motor lo? Biting knalpot yang custom Custom? Iya Oh Gak dikeluarin, udah punya keluarga belum? Udah lah Oh, udah gak dikeluarin sama Bini? Oh, disuruh disupport Yakin? Iya Oh, disuruh bikin dua malah Tungan bingung masangnya dimana Bini yang suruh dua Apa motor yang suruh bikin dua? Kenalpotnya aja Oh, kenalpotnya dua Yakin disupport sama Bini? Yakin Nah, bisikin dong Tipsnya biar dapet Bini yang kayak gitu gimana tuh? Ya, kita kipasnya kencang aja, Bang Kipasnya? Iya Oh Kira-kira, dia udah koda apa kita kipas Oh, gitu Jadi ama Kali kita Lu tinggal dimana? Di Gading Serpong Gading Serpong Oke, Gading Serpong asli, Bang Serpong ya, pake R Serpong, pake R Serpong pake R? Iya Emang bisa selain pake R, pake gigi apalagi? Kalo pake G, kalo pake N jadi Serpong neng Gila Ngomong-ngomong Ngomong nih, tahun berapa nih motor lo? 2002 Eh, gue sorry ya Lo kenalin dulu dong diri lo Gue dari channel youtube Dekara Rangges nih Hah? Dekara Rangges Dekara? Rangges Rangges Sebutin lagi dong? Juga subscriber Sebutin lagi dong? Dekara Rangges Dekara Rangges Oke, udah berapa tahun? Ya, baru setahun lah Baru setahun Oh, nah ini bro Orang-orang kayak ini Yang bisa gue tabokin nih bro Jangan lah Iya, bisa gue jewer-jewer nih Tapi, jangan kematian ya Dia juga punya beberapa channel Sama lah dengan gue ya Makasih nih, Pak Buden Sumpah sih Buat apa makasihnya? Iya dong Kan belum rapi Udah, udah ketahuan hasilnya Oh, udah ketahuan hasilnya Ya, tapi kan belum bunyi Bidah, udah ketahuan lah Emang ini udah bisa kentut? Kalau yang program udah ketahuan, Pak Emang ini udah bisa kentut? Belum? Sudah Kalau pisan engine bisa langsung ke panggung mekaniknya Oh, ini mekanik yang mempunyai dua istri, bro ya Oke, kalau gue nyeplos patung aja Gue kenal dia ini di kisaran tahun 2000-an Apa lo? Nggak terima? Gue kata-kata 5 5 Oh, kurang berarti Gue salah dong Salah Oke, salah Pong, lo tinggal di mana sekarang, Pong? Gue sekarang di tempat hidup, bro Gue boleh nanya-nanya lo gak? Boleh, siap Gimana caranya ngatur schedule Biar punya istri dua itu? Waduh, bro Itu tergantung dari hati, bro Oh, dari hati? Yoi Kalau hati lo jujur ke sana Ke sana, jujur ke sini, ke sini Nama lo siapa sih? Nama gue Aris, bro Aris Panggilannya ompong, banyak kan, bro Nama lo Aris, panggilan ompong Lo jangan ngadang-ngadang kayak gue Gue juga suka ngaku gondrong Tapi gue kaya-ngadang Lo ompong mana gigi lo? Udah gak ada, bro Udah gak ada? Udah tunggu Ini kemana? Bengnya lo apaan sih? IMS IMS Yoi, KU Motorsport IMS, KU Kok gue kaosnya gak dikasih? Gue tenang Ada? Ada Kalau lo kagak ada, motor lo gak boleh keluar dari bengkel gue Asli Lo dateng sama siapa aja nih rombongan nih kayaknya Ini siapa lagi nih? Ini admin gue, ini bos gue Mana bosnya? Bos Lo katanya punya lapangan golep, bos Gue denger-dengar Buset, punya lapangan golep Main sama si Aris kayak begini ya Lo mah calon Punya bini lima lagi aja, bos Nambah, bro Nambah Emang enak punya bini dua gitu Kan ada lagunya Ahmad Dhani Apa tuh? Lagunya ketau kan? Oh Dengar sendiri Ahmad Dhani Orang-orang rusak kali ini ketemu ya Tapi tenang aja, bro Ini sohib gue lama ya Dari jaman Tahun berapa, bang? Lo kenal gue, bang? Di tahun jaman 97, bro 97 Oh iya Tapi gue gak ngerasa kenal lo sih Oh, si Allah Oh Dulu bengkel lo apaan, tuh? Dulu AWRT Area Operating Team Oh, itu ya Di Cengkareng ya, kalau gak salah, ya Kempangan, bro Oh, iya di Kempangan ya Yang digerepeknya Terus lo ngilang? Ngilang, bro, biasa Masalah keluarga, bro Eh Jangan, jangan, jangan Kameranya geser aja, bro Kameranya geser ke sana, bro Kameranya geser ke sana, bro Kameranya geser Oke Kembali ke warna merah Karena warna merah ini yang sebetulnya Akan gue bahas ya Ini sengaja tadi gue keredongin, bro Cuma ketiup angin Tadinya mau kayak orang-orang kayak gitu, bro Kayak YouTuber yang Ya Yang keren-keren kayak gitu Apa namanya? Unboxing apa? Unboxing apa? Apa, bro Gak ngerti ya gue Tapi ini di keredongin Jadi gue gak bisa sebutin unboxing Karena keredongnya udah kebuka dikit, bro Kalau orang-orang katanya di keredongin Biar unboxing Kagak, bro Ini Warnanya merah Dikeredongin warna hitam Oke Kita buang aja Karena ini gak dibutuhin Kayak gitu ya Bro, habis berapa duit? Modalin motor Gak dihitung, pak Gak dihitung Kenapa gak dihitung? Cuma nikmatin aja di gini Mantap, bro Blogger yang satu ini ya Oke, kita intip Hah? Ini gak masalah Bini juga gak masalah Ini gak masalah Yang penting ngurang Aduh Kecop ini, pak Oke, bro Warna merah Tahunnya tadi Udah disebutin ya Gue juga udah gak apa Ini untuk ban Pakai Rosso Corsa Oke Untuk ukurannya Berapa-berapa nih ukurannya, bro? Belakang 100 100 Yang depan 90 Oh, 90 80 Ini Motor buat apa sih? Road race apa Drug race? Road race aja, pak Road race aja Oh, bannya harus gini ya? Kalau road race ya? Iya, ngikutin perkembangan zaman Oh Iya, yang gue tau kan Kayak Ban Apa Collector gue gitu ya Iya Kayak gitu Terus untuk shock Dia Ngacak, bro ya Ban udah Tinggal pelek ya Pelek kalau gak salah Logonya sebelah sini, bro Nah, pelek ini Pakai TK Ini, bro Ori apa bukan nih? Ori dong Kasih Ora Oh, Ori Yakin Bukan Ora Kalau Ora Bungi, bang Kok puter Oh, gitu Oke Jadi TK, bro Untuk jari-jari Gak ada sebutannya Terus Ini sih kayaknya Punya apa nih, bro? Originil semua, bang Originil Oke Gear Pakai apaan nih? TK semua, bang Yakin lo Jadi motor ini Cuma dua brand TK sama Daytona Gue kakak diajak-ajak ini Eh, udah lo Gue usir nih Tuh, makanya kan gue collab Tuh, terapotnya Oh, gitu Oke, bro Jadi tempersi ini udah pilihan nih, pak Oke Lanjut ke Shock blacker Dimana Suspensi ini Yang menentukan pantulannya Atau getaran, bro Suspensi dari Daytona Ini Ini cukup jarang ini Kalau gak salah Ini gue pake tahun berapa Apa ya? Shock kayak gini ya Di Jupiter Dan Kali ini gue lihat lagi Lampu belakang gak ada Jok biasanya kayak gini Maka pake kunci nih Tapi ini Pake baut ya? Pake baut ya Gak usah dibuka, bro Oke Warna merah Sasis cetan ya Gak original Tapi Sasis original Cuma di cetulang Ini juga gak original Terus Ini beli dimana nih? Itu kita order ke Surabaya Oh, Surabaya Ginian gimana Gimana? Itu punya jet seribu Jet seribu Jet seribu? Iya Emang kalo jet seribu bisa kenceng ya Kalo dipasang disini ya? Harapannya begitu Oh Jadi-jadinya gue gak tau deh Oke Sekarang ini Pakai Apa nih ya? Oke Masih Daytona, bro Untuk Gas ya Tali gas Atau Apalah Ini gas spontan lah Kalo Kayak jaman mainan gue dulu Ini ya Sebutannya agak spontan Katanya Oke Lanjut 8 Udah Tinggal Rem Disprik Pake apaan ini? Dispriknya Kurang tau Apa disprik Oke Kurang tau Untuk Warna pelek Sama Depan Belakang Sama Tadi disebutin Karbunya Uh Bro Karbunya Apaan ini Baru Kita tutupin Bro Karbo apa nih? TK Oke Ini TB-nya TB berapa nih? TB-nya berapa ya? 28 Pake injek Terapaan? Oh Gitu Oke Jadi Si Kawasaki ini Intinya udah oprekan ya Untuk yang lainnya Yang gak kelihatan Gak perlu gue bahas lah Lo boleh tanya Sama Bang Aris Ompong Yang udah Tumbuh giginya ya Oke Apalagi yang kita bahas Mungkin Boosted Ya Masih banyak di pasaran Yang cari Tapi gak tau Boosted dari apaan bos? Boosted dari VCR VCR Merek apa? VCR Tekno Duralium Oh Duralium Duralium Internal Semua Kita 100% Dan di baru Oh Gitu Dari wearing Dari semua Part dressing Kita Dan di mana Habis sekian Sekian dah Oh Iya 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 Ya Royal Bro Oke Dimana Si Kawasaki Ini Spervatnya juga cukup lumayan ya Tapi barangnya tenang aja awet bro Dan gue juga gak mau ngebahas Masih dalemannya Karena gue juga gak ngerti Itu bukan di bidang gue bro Dan gue belajar Lagi belajar review-review gitu Apa aja yang dia pake Untuk Sidi Eh gak tau lah Si dia apaan ya Rasia Rasia Oke Oh Kuilnya Boleh dibuka bos Ya sebelah sana bang Oh sebelah sana Oke Kuil katanya sebelah sana bro Oke Kalau sebelah sini Ini magnet ya Oh Kuil sebelah sana Sebelah sini magnet Terus Yang di depan sini Kopling ya Oke Jadi intinya kayak gitu Jadi ini kalau lo ngopling Di bagian sini ya Oke Gas sebelah sana Oke Jangan bahas yang gak penting Gimana bro Kayak pantun ya Oke Jadi Yang mau gue lanjutin Intinya kenal pot Lanjutannya Tapi kenal potnya lagi Dicopot ya bro Oke Setelah kita puterin Tadi motornya Walaupun tidak lengkap Sebelah kirinya ya bro Kita bahas Kerjaan gue aja ya bro Oke Lihat bro Jelas Jelas mudah-mudahan Kameranya Jelas Karena gue pake kamera baru Ini tipenya Tidak ada saingannya bro Bahkan belum ada pernah yang Punya kamera kayak gue Kayak gini ya Ini Super Baru dikeluarkan Dan langsung gue pake Merek apa Gue juga gak tau ya Oke Jadi fokus aja gak kenal pot Kita mulai dari depan Dimana Di depan ini ada leher ya Atau penerus dari Porting police Oke Leher 28 Sengaja dicacing bro ya Biar apa Biar ada seninya Katanya kayak gitu Jadi diameter 28 Tebelnya jangan khawatir Ini tebelnya 1,2 Atau mediumnya 1,2 Gue gak pernah bohongin kalian Ini tebel 1,2 Boleh lu kalau di rumah Boleh lu copot Lu ukur Kalau bukan 1,2 Balikin ke SKR Oke Yang dilanjutin Ke bagian belakang Ada kerucut Ini aslinya Pipa diameter 32 Gue kerucutin Biar ketemu dengan 38 Karena di cacingan sebelah sini Ketemunya dengan 38 Jadi ini 1,2 Ini 1,2 Ini 1,2 Dan disini ada kerucut Ketemu dengan 50 Jadi dari 38 Ketemu dengan 50 Ini kisaran 12 cm Ya bro Panjangnya Untuk di bagian sini 6 cm Oke Dicatet ya Walaupun gue gak bawa penggaris Untuk di bagian kerucut ini Ini gue buat pakai pelat ya Pelat ini tebelnya 1 mm Dan gue gak pernah bohong Boleh lu potong disini Terus lu ukur Pakai metelan ya Lu ukur pakai metelan Kalau bukan 1 mm Boleh lu komen Oke Lanjut Disini ada diameter 50 Ada 1,2,3 lasan ya Ini lasan tipuan Sebutannya bro Tapi gak ini asli ya Terus disini ada sedikit benjolan Benjolan ini diameternya 50 Kita lihat dari belakang Oke Tebel 1,2 bro ya Bukan kwe-kwe Bukan Tipu-tipu ya Asli 1,2 Terus disini juga ada Dudukan pair Ini tebelnya 1 Eh 2 mm Ya bro ya Kayak gini Ini 3 mm ya Ini 3 mm Di bagian bawah juga ada bro Nah ini Jadi di tengah itu Gak gue bikinin slip on Biar gak Gak rawan bocor ya Oke Slancer lagi dibawa ke bawah Dikarenakan Mau pasang gantungan Nanti kita tunggu aja ya Dan kayak gini Keadaannya Mudah-mudahan nanti Ini mau terhidup Atau ada Airnya ya Buat ngidupin Dan mesinnya juga Udah siap buat Dinyalain Mudah-mudahan Nanti bisa dinyalakan Doain aja Bareng-bareng Jangan sendiri-sendiri Kalau ngedoain itu Harus dibareng-barengin Bareng dengan Keyakinan Amin Oke Kita tunggu dulu Sampai dengan selesai ya Dan Seperti biasa Diwajibkan buat Sobrek yang sudah Mampir ke channel SKR Racing Ecos Dan channel siapa Brew Oke Di Sobrek ya Oke Dukung terus Otomotif Indonesia Mudah-mudahan Tambah maju Dan Selalu berkarya Oke Dan syukur Alhamdulillah Berkat doa kalian semua Ini sudah mulai Memasukkan bahan bakar ya Karena Tadi bahan bakarnya Kayaknya Gak ada Brew Jadi sudah disiapkan Dan Seperti ini ya Keadaan Dan kondisinya Pakai racing Dari SKR Racing Ecos Yang berada di jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Oke Dilihat dari belakang Kayak gini Brew Dilihat Dari samping Kayak gini Brew Oke Aduh Ini Apaan itu bang Si rotongnya Oke Masukkan Itu dulu ya Bahan bakar dulu Brew Tunggu sebentar Baunya menyengat ini Gimana hidupan ya Stutter Ditarik Itu ada tambang Ada tali Itu Itu Belum 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 Nah Kita cek Cek soal ya Kita cek soal dulu Begitu Ngidupin ya Brew Panik 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 Kompresinya Katanya Brew Oke Karena Nggak hidup Kita dorong Aja Brew Cap Dorong Oke Cap Dorong Diongkel Diputer Gak Bisa Panik 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 kalau panik Oke kita keluarkan aja bro dorong aja kata yang punyanya dan mekaniknya karena hidupnya susah oke kita tunggu dulu dia lagi putar balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baru banget hidup ya bro karena gak ada kenal potnya tadi gak dihidupin dari mulai naik mesin dan ini hidup pertama kalinya selamat menikmati masih ada kosongnya oke kurang lebih seperti itu aja bro karena ngeri ini juga belum pernah di belum hidup ya dan ini paru pertahanan dihidupin jadi gua kebernya juga sedikit sedikit takut ya ngeri kenapa-kenapa dan ngeri ada masalah sehingga ya gua gak berani keber terlalu ekstrim bro ya dan hasilnya kurang lebih seperti itu silahkan kalian nilai masing-masing ada baiknya ada buruknya dan ada jeleknya dan ada kerennya juga bro ya oke gua dari SKR Racing Ecos pamit undur sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu salam otomotif indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa tadaa tadaa